Raja Pedang, Jilid 16. Satu bulan sesudah Bengsan bekerja di Hoasanlah bekerja rajin, tidak saja menjaga bersih pondok tempat kediaman ketua Hoasan Pai, juga taman bunga menjadi bersih dan terjaga baik setelah Bengsan berada di situ. Satu-satunya hal yang membuat dia seringkali merasa tersiksa adalah sikap Tioki dan Kuilok. Dua orang anak ini masih saja benci kepadanya, dan setiap kali terdapat kesempatan, pasti kedua orang anak ini mengejeknya, memaki dan menyebutnya jebel busuk, setan cilik, dan lain-lain. Tio Buwe yang pendiam tidak pernah berterang menghinanya, akan tetapi pandang mati anak perempuan ini pun selalu dingin dan selalu menghindarinya, seakan-akan memandang rendah. Hanya Kua Hang yang tidak berubah sikapnya. Anak perempuan ini tetap galak, lincah dan suka menggoda seperti dahulu, akan tetapi sama sekali tidak pernah menghinanya. Hanya kadang-kadang kalau bertemu Kua Hang suka menggoda. Hei, Bung Lon. Coba perlihatkan muka hijau sambil tertawa-tawa, atau kadang-kadang berkata, Bung Lon, sudah lama aku tak pernah melihat muka hitamu. Beng San hanya tertawa saja kalau digoda oleh Kua Hang, akan tetapi sekarang dia tidak berani lagi memaki kuntilanak setelah tahu bahwa anak ini adalah cucu murid terkasih dari Lian Bu Tojin. Terhadap Kui Lok dan Tio Ki pun Beng San bersikap sabar sekali. Sudah beberapa kali dua orang anak ini sengaja mencari-cari dan menantangnya, namun Beng San tidak mau melayaninya. Pada suatu hari menjelang senja, karena pekerjaannya sudah habis, Beng San memasuki taman dengan maksud untuk beristirahatlah melihat empat orang anak itu sedang giat berlatih silat. Biasanya kalau mereka berlatih silat, dia hanya melihat dari jauh saja, sama sekali tidak tertarik karena dia tahu bahwa kepandayan mereka itu sama sekali tidak ada artinya. Selama beberapa bulan ini setelah latihan-latihan yang dia lakukan semakin matang, dia merasa betapa mudah dia menguasai hawa dan tenaga di dalam tubuhnya dan sangat mudahnya dia mainkan ilmu-ilmu silat yang sudah dia pelajari. Terutama sekali indian sin kiam sud dapat dia mainkan dengan mudah dan tepat. Penggunaan tenaga dalam dapat dia atur sekehendak hatinya. Semua ini adalah hasil dari latihan-latihan nafas dan semedi seperti yang diajarkan oleh Lotong Sowali. Dengan pandang matanya yang sudah tajam berkat tenaga dalamnya, Beng San dapat melihat betapa gerakan empat orang anak itu amat lemah dasarnya dan sungguhpun ilmu silat mereka indah dipandang, terutama ilmu pedangnya, akan tetapi dia anggap tidak ada gunanya dalam pertandingan. Karena dia sudah memasuki taman, Beng San tidak mau keluar lagi dan malah duduk di atas sebuah batu hitam dekat kolam ikan, menonton mereka yang bersilat. Pada saat itu, Kuahang sedang bermain pedang. Sekali lirik saja gadis cilik ini melihat kedatangan Beng San dan aneh sekali, tiba-tiba saja timbul di dalam pikirannya untuk bersilat lebih hebat. Lah mempercepat gerakannya sehingga tubuhnya yang berpakaian merah itu melayang ke sana kemari merupakan bayangan merah, diselingi berkelebatnya pedang yang bergerak menyambar-nyambar. Setelah ia berhenti bersilat, tiga orang kawannya bertepuk tangan memuji. Tanpa terasa lagi Beng San juga ikut bertepuk tangan karena dia harus mengakui bahwa permainan Kuahang itu betul-betul indah dipandang. Kuahang menoleh ke arah Beng San dan matanya berseri gembira, akan tetapi Kuilok dan Tioki melirik ke arah kacung itu sambil berjebli mengejek. Dia tahu apa tentang ilmu silat kata Kuilok. Seperti monyet saja. Orang lain bertepuk dia juga ikut bertepuk, sambung Tioki. Dia memuji aku, apa salahnya Kuahang berkata, agak marah. Dua orang anak lelaki itu segera diam dan tidak mau mencela Beng San lagi. Sementara itu Tio Buwe sudah meloncat maju dan bersilat pedang pula. Agaknya seperti juga Kuahang atau semua anak perempuan, Tio Buwe pun tak terluput dari sifat ingin dipuji. Pujian yang dia terima dari ketiga orang kawannya sudah membosankan hatinya, sekarang terdapat Beng San di situ yang telah memuji Kuahang, tentu saja ia pun ingin memancing pujian. Diam-diam Beng San memperhatikan. Dalam gerakan-gerakan ilmu pedang Hoa San Pai itu, ternyata Kuahang jauh lebih mahir, lebih cepat dan lebih ringan gerakannya. Akan tetapi dalam gerakan menyerang, harusnya akui bahwa Tio Buwe ini lebih kuat, lebih ganas dan lebih berbahaya. Setelah Tio Buwe selesai bermain pedang, kembali Beng San tanpa ragu-ragu ikut memuji, malah berkata, Bagus, bagus, mendadak terdengar suara pujian lain, bagus, bagus nona-nona kecil yang manis. Ketika anak-anak itu menengok mereka melihat seorang laki-laki yang berpakaian indah berjalan menghampiri tempat itu sambil tersenyum-senyum. Lalu, sebelum anak-anak itu dapat menduga apa yang akan terjadi, laki-laki ini sudah meloncat ke depan dan sekali sambar saja dia sudah menangkap Kuahang dan Tio Buwe dengan kedua tangannya dan mengempit pinggang dua orang anak perempuan itu. Kuahang dan Tio Buwe tentu saja tidak tinggal diam. Mereka berusaha untuk merontak dan memberontak, namun percuma saja, dalam kempitan yang amat kuat dari laki-laki itu mereka tidak mampu melepaskan diri. Kuilok dan Tio Ki sudah dapat mengatasi kekagetan hati mereka. Dengan marah mereka mencabut pedang dan menerjang maju. Penjahat busuk, lepaskan mereka bentak dua orang anak ini sambil menyerang dengan pedang. Laki-laki itu tertawa bergelak. Dua kakinya bergerak cepat melakukan tendangan berantai dan tubuh Kuilok dan Tio Ki terlempar, pedang mereka terlepas dan pegangan. Sambil tertawa-tawa orang itu lalu keluar dari taman dengan langkah yang amat cepat. Dua orang gadis cilik itu tetap merontak-rontak di dalam kempitannya. Sebentar saja laki-laki itu sudah lenyap dari situ, meninggalkan Kuilok dan Tio Ki yang meringis dan mengeluh kesakitan ketika mereka merayap bangun. Beng San sudah tidak kelihatan lagi bayangannya, entah kemana perginya anak itu. Akan tetapi tentu saja Kuilok dan Tio Ki tidak menaruh perhatian terhadap Beng San, sebaliknya mereka lalu dengan wajah pucat berlari-lari memasuki pondok ke Lian Bu Tojin untuk melaporkan tentang pencelikan itu. Dapat dibayangkan betapa kaget hati Lian Bu Tojin, dan terutama sekali Sian Hwa. Bagaimana macamnya orang itu tanya Lian Bu Tojin, sementara itu Sian Hwa sudah berkelebat keluar untuk melakukan pengejaran. Dia laki-laki, pakaiannya indah, kata Tio Ki yang masih gugup dan pucat. Masih muda, wajahnya tampan, pesolek dan tersenyum-senyum. Ketika Kuilok dan Tio Ki membenarkan, tahulah Lian Bu Tojin bahwa penculik dua orang muda cucu muridnya itu bukan lain adalah orang muda yang pernah mengganggu Sian Hwa dan yang mengaku bernama So Kian Di. Ah, berbahaya kalau dibiarkan Sian Hwa mengejar sendiri, pikirnya. Kakek ini sudah maklum akan kelihayan orang seseorang itu, maka terpaksa dia lantas bangkit dari tempat duduknya dan segera melakukan pengejaran sendiri, bukan saja untuk merampas kembali dua orang cucu muridnya, juga untuk menjaga keselamatan Sian Hwa. Ketika kakek ini turun dari puncak, dia melihat beberapa orang muridnya, yaitu para tosu yang berjaga, sudah menggeletak karena tertotok orang jalan darahnya. Ini membuktikan bahwa orang seseorang itu memasuki Hoa San Pai dengan menggunakan kekerasan. Dugaan Lian Bu Tojin memang tidak keliru. Laki-laki yang menculik Wahang dan Tio Buwe itu memang bukan lain orang adalah orang yang pernah mengganggu Sian Hwa dan mengaku bernama So Kian Di. Siapakah dia ini? So Kian Di bukanlah orang sembarangan. Dia ini sebetulnya seorang putra pangeran bangsa Mongol yang selain tinggi ilmu silatnya, juga amat nakal. Dengan menggunakan kekuasaannya sebagai putra pangeran, ditambah dengan kepandainya yang tinggi, anak bangsawan yang menggunakan nama Han, yaitu So Kian Di ini mengumbar nafsunya. Dia seorang pemuda hidung belang, terkenal suka mengganggu anak istri orang lain. Entah berapa banyaknya keonaran dia sebabkan, dan entah berapa banyak anak-anak dan istri orang lain dia ganggu. Akan tetapi siapa berani menentangnya? Andai kata ada yang tidak takut menghadapi kedudukannya, setidaknya orang akan segan bermusuhan dengan putra pangeran yang tinggi ilmu silatnya ini. Ayahnya seorang bangsawanan Mongol, tentu saja telah mendengar tentang sepak terjang putranya yang amat tercela itu. Maka dia lalu memanggil So Kian Di, memaki-makinya habis-habisan, kemudian untuk menjaga kebersihan nama keluarga, dia memerintahkan So Kian Di untuk ikut bekerja kepada pemerintah. Karena So Kian Di pandai silat, maka dia lalu diberi tugas untuk membantu pemerintah dalam membasmi pemberontak-pemberontak, terutama sekali dalam usahanya membasmi Pek Lian Pai. Inilah sebabnya mengapa So Kian Di sampai tiba di daerah Hoasan, daerah yang dianggap menjadi tempat persembunyian sebagian dari para pemberontak Pek Lian Pai. Akan tetapi dasar pemuda bermoral rendah, di samping menjalankan tugasnya memimpin pasukan besar untuk menumpas pemberontak, So Kian Di tidak pernah melupakan kesenangannya. Di mana-mana, terutama di desa-desa, dia menggunakan kekuasaannya untuk menculik wanita-wanita cantik. Akhirnya, seperti telah dituturkan di bagian depan, dia bertemu dengan Lim Sian Hwa. Kecantikan jago muda Hoasan Pai ini membangkitkan semangatnya dan meskipun dia telah diusir oleh Lian Mu Tojin, akan tetapi hatinya masih penasaran kalau dia belum bisa berkenalan dengan Sian Hwa. Selain ini, juga rombongannya menaruh curiga terhadap Hoasan Pai dengan adanya kenyataan bahwa beberapa pasukan Mongol telah dihancurkan dan tewas di daerah ini. Maka sambil melakukan penyelidikan akan keadaan Hoasan Pai, So Kian Di sekalian mencari kesempatan untuk mendapatkan diri Lim Sian Hwa. Ketika memasuki taman Hoasan Pai dan melihat Kuahang dan Tio Buwe, timbul pikiran So Kian Di untuk memancing keluar Sian Hwa. Kalau bukan untuk akal ini, kiranya dia tidak akan mau menculik dua orang bocah perempuan itu. So Kian Di memang tinggi kepandayanya, maka biarpun dua orang bocah itu sudah mempelajari ilmu silat, di dalam kempitan kedua tangannya mereka tidak berdaya. Di samping ini, So Kian Di masih mampu berjalan dengan cepat sekali, turun dari puncak melalui sebelah utara. Cepat dia meloncati jurang-jurang, mendaki batu-batu, nampak tubuhnya ringan dan enak saja melalui jalan yang sukar itu. Ketika sudah jauh dia berlari dan menengok ke belakang, dari jauh dia melihat bayangan seorang anak kecil melakukan pengejaran. Hem, sudah ku tendang masih berani mengejar So Kian Di berpikir penasaran. Lah melepaskan Tio Buwe dan cepat menotok jalan darah anak ini sehingga menggelep tak tak dapat bergerak lagi. Tangan kanannya yang kini bebas merogoh saku, mengeluarkan sebuah pelor besilah menanti sampai bayangan anak yang mengejar itu agak dekat, lalu menyambit. Jelas sekali sambitannya ini, tepat mengenai sasaran karena anak itu roboh terguling. Sambil tertawa-tawa So Kian Di mengempit lagi tubuh Tio Buwe dengan tangan kanannya, lalu kembali melanjutkan larinya. Siapakah bocah yang dia sambit tadi? Bukan lain adalah Beng San. Beng San yang pada saat So Kian Di menculik Wahong dan Tio Buwe berada pula di taman, diam-diam melakukan pengejaran. Biarpun jalan itu sukar sekali, namun bagi Beng San yang sekarang bukan Beng San dahulu lagi, sudah memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, bukanlah merupakan jalan yang sukar. Akan tetapi dia sengaja tidak mau menyusul Kian Di, hanya mengikuti dari jauh untuk melihat kemana dibawanya dua orang anak perempuan itu. Dia memang bermaksud menolong Wahong dan Tio Buwe, akan tetapi secara diam-diam agar jangan diketahui orang bahwa dia seorang yang memiliki kepandayan. Ketika So Kian Di menyerang dengan pelor baja yang disambitkan, tentu saja Beng San dapat melihat dengan jelas datangnya pelor. Dengan mudah tangannya menyambar dan menangkap pelor itu, akan tetapi dia pura-pura menggulingkan tubuh agar jangan dicurigai lawan. Benar saja, Kian Di terpedaya dan mengira dia roboh binasa, tidak memeriksa lebih lanjut. Setelah Kian Di melanjutkan larinya, Beng San mengejar lagi, kini berhati-hati sekali agar jangan kelihatan oleh orang yang dikejarnya. Kurang lebih 20 li jauhnya Kian Di membawa lari dua orang anak perempuan itu. Akhirnya dia tiba di sebuah hutan yang berada di kaki gunung Hoasan sebelah utara. Dalam hutan ini terdapat perkemahan yang besar, dan terjaga kuat oleh tentara Mongol. Di tengah-tengah berkibar bendera Mongol yang ditandai oleh gambar naga hitam. Para penjaga tertawa ketika melihat putra pangeran ini datang menggondol dua orang bocah perempuan yang mungil-mungil. Aduh, Soe Kongcu, kau mendapatkan dua tangkai bunga yang belum mekar? Sayang bunga-bunga masih kuncup sudah dipetik, demikian komentar seorang kepala jaga. Husah, diam kau. Kau tahu apa Soe Kian Di membentak, akan tetapi mulutnya tersenyum sambil menurunkan kuahang dan menotoknya pula. Nih, kau bawalah dua orang bocah mungil ini ke kamar di kemahku. Jaga baik-baik jangan sampai lari atau ada yang menolongnya. Aku menggunakan mereka untuk memancing datangnya seseorang yang ku nanti-nanti. Awas, penjagaan harus diperkuat di sebelah depan. Sebelah belakang boleh kalian kosongkan, karena tidak akan mungkin bocah-bocah itu lari melalui jalan belakang yang penuh dengan rawa. Setelah menyerahkan dua orang anak itu kepada penjaga yang segera membawa mereka ke tempat yang dimaksud, Soe Kian Di memasuki perkemahan terbesar di mana berkumpul beberapa orang panglima dan tokoh-tokoh penting dalam usaha pembasmian Pek Lian Pai. Sementara itu, hari telah menjadi gelap karena senja lewat terganti malam. Di dalam kemah terbesar itu dipasangi penerangan yang besar pula, terjaga kuat-kuat oleh belasan orang serdadu di sekelilingnya. Soe Kian Di memasuki kemah itu dari depan, langsung menuju ke dalam, di mana terdapat ruangan yang lebar dan di sini berkumpul lima orang mengelilingi sebuah meja. Hidangan arak dan makanan nampak mengebul di atas meja, dilayani oleh wanita-wanita cantik. Ketika Kian Di masuk, orang-orang itu segera berdiri dari tempat duduk masing-masing, kecuali seorang laki-laki tinggi besar bermuka hitam berkepala gundul dan berpakaian seperti seorang hwasyu. Hwasyu tinggi besar ini tetap acuh tak acuh, malah ketika Kian Di memasuki ruangan dia segera menyumpit sepotong daging besar dan dimasukkannya ke dalam mulut, terus dikunyah sambil mengeluarkan suara seperti babi makan. Di dekat bangkunya bersandar sebuah dayung perahu yang sangat besar, terbuat dari logam hitam kebiruan. Usia hwasyu ini tentu tidak kurang dari 50 tahun, mungkin sudah 60, akan tetapi tubuhnya masih tetap tegak kuat. Kepalanya yang licin belum nampak putih, sepasang matanya lebar bundar seperti macuk kerbau. Adapun empat orang yang lainnya adalah panglima-panglima Mongol yang bertugas mengadakan pembersihan di daerah ini terhadap para pemberontak, terutama orang-orang Pek Lian Pai. Sou Kong Chu baru datang berkata seorang di antara para panglima. Silakan duduk. Kebetulan sekali, sambil makan-makan kami sedang berunding dengan loh suhu untuk mengambil sikap terhadap Hoasan Pai. Hwasyu tinggi besar itu melirik ke arah Sou Kian Di, lalu mengeluarkan suara melalui hidung seperti orang mengejek, kemudian disusul suaranya yang kasar, parau dan keras, Sou Kong Chu selalu pergi mencari kesenangan dengan perempuan. Kalau berlarut-larut, tugas bisa kacau kesehatan rusak dan menurun. Kau tersesat, Kong Chu. Sou Kian Di tertawa bergelak sambil menghempaskan tubuhnya di atas sebuah kursi yang berhadapan dengan Hwasyu itu. Dengan lagak gembira dia menerima sebuah cawan arak yang dihidangkan oleh seorang nona pelayan manis sambil mencolek pipi pelayan itu, kemudian dia berkata, Loh suhu, di dalam bersenang saya tidak pernah melupakan tugas. Kali ini saya berhasil membawa dua orang cucu murid Hoasan Pai, Hal ini perlu untuk memancing datangnya orang-orang Hoasan Pai dan melihat bagaimana sikap mereka, baik terhadap kita maupun pelayan Pai. Sou Kian Di lalu menjelaskan maksudnya yang merupakan siasat untuk menjauhkan Hoasan Pai dari para pemberontak itu. Bagus sekali, Kong Chu seorang komandan berseru girang memuji akal putra pangeran ini. Juga Hwasyu itu mengangguk-angguk. Akan tetapi karena otaknya tidak biasa berpikir tentang hal yang ruwet-ruwet, dia lalu minum araknya dengan lahap. Siapakah Hwasyu tua ini? Dia bukan lain adalah Tai Lek Sin Swi Lek Hwasyang, seorang tokoh besar dari timur yang berilmu tinggi. Seperti juga para tokoh Keng Hw yang besar, misalnya Hek Hw Akwibo, Sengbun Kwei dan Xiaowong Kwei, juga seperti yang lain, dia ingin mendapatkan Lek Chus yang kiam. Begitu turun dari pertapaannya, dia bertemu dengan anak perempuan yang menangisi mayat Tio Sian, tokoh Pek Lian Pai. Kemudian Hwasyu ini yang tertarik oleh bakat baik dalam diri anak perempuan itu, lalu membawa pergi anak itu bersama mayat Tio Sian. Anak itu bernama Tio Eng, putri tunggal Tio Sian yang semenjak saat itu ia jadikan muridnya. Hal ini sudah dituturkan di bagian depan, yaitu pada waktu kakek Hwasyu yang membawa lari Tio Eng ini dilihat oleh Kunlun Sen Hengte. Tai Lek Sin Swi Lek Hwasyang adalah seorang sakti, akan tetapi dia amat jujur dan mudah sekali dihasut atau dibujuk orang. Akhirnya dia bertemu dengan putra pangeran yang bernama Soe Kian Bi ini. Soe Kian Bi yang amat lucin dan cerdik segera dapat membujuk Swi Lek Hwasyang untuk membantunya. Memang sebelumnya dia sudah mengenal Swi Lek Hwasyang yang dahulu adalah seorang sahabat dari pamannya, yaitu Lotong Soh Wali. Tentunya para pembaca masih ingat kepada Lotong Soh Wali, pencuri pedang Leong Cu Siang Kiam itu. Memang, Soh Wali bukanlah orang biasa, melainkan dia juga seorang bangsawan Mongol yang sakti dan yang tak suka melihat kelakuan bangsanya menindas orang-orang Han. Karena itu Soh Wali mencuri sepasang pedang Leong Cu Siang Kiam dan melarikan diri. Dalam percakapan ketika keduanya bertemu, Soh Wali dengan cerdik menjanjikan bantuan kepada Tai Lek Sin Swi Lek Hwasyang untuk mencarikan Soh Wali yang masih terhitung saudara kakeknya, malah memberi janji bahwa kelak akan memberi kedudukan tinggi kepada Swi Lek Hwasyang di depan Kaisar. Hwasyang yang jujur tetapi kurang cerdik ini masuk dalam perangkap, apalagi ketika diceritakan mengenai adanya pemberontakan-pemberontakan yang jahat dan yang mengacau rakyat, Hwasyang ini serta-merta menjanjikan bantuannya. Demikianlah sebab-sebabnya mengapa orang sakti ini sekarang berada di dekat Tianbi untuk membantu pemerintah Mongol menindas para pemberontak. Untuk keperluan ini, Swi Lek Hwasyang ikut pergi ke Hoasan di mana banyak tentara Mongol sudah menjadi korban gempuran orang-orang pek Lian Pai. Tio Eng yang sudah menjadi muridnya dia titipkan pada sebuah kelenteng di kota Tiongkwan. Yang berbahaya adalah Lian Buto Jin, kata Soh Kian Bi sambil mengerling ke arah Hwasyo yang masih lahap makan daging dan arak itu. Hoasan Si Eng si mudah untuk menghadapinya, ketua Hoasan Pai itulah yang memikin khawatir, dia lihai sekali. Hem, berapa si kuatnya Lian Buto Jin? Kalau betul Tosu Bau itu memihak kepada pemberontak dan hendak mengacau, biar pin ceng, aku, lawannya suara Tai Lek si Swi Lek Hwasyang menguntur. Saya bukan kurang percaya akan kepandainan lo Suhau, akan tetapi Tosu tua itu tak boleh dipandang sebelah mata. Pedang pusak aku sekali bertemu dengan tongkat bambunya patah menjadi dua. Wah, bukan main lihai-nya dia Soh Kian Bi berkata memperlihatkan sikap kekhawatiran besar. Dia cerdik sekali, kata-kata dan sikapnya ini sengaja membakar hati kakek yang jujur dan polos itu. Suruh dia datang. Suruh ketua Hoasan Pai datang. Pin ceng hendak melihat sampai di mana keliayannya suara Ho Siu itu makin keras. Tiba-tiba terdengar suara dari luar kemah, Tai Lek Sin, tak perlu kau berteriak-teriak, Pintu, aku, sudah datang suara ini lirih dan sangat halus, akan tetapi dari dalam terdengar seolah-olah yang bicara berada di dalam ruangan itu. Nah, itu dia Hoasan Pai Chiang Bu Jin, ketua, Soh Kian Bi berbisik. Kini dia benar-benar ketakutan karena orang sudah bisa berada di luar kemah tanpa diketahui para penjaga, itu saja sudah membuktikan betapa lihainya orang yang datang ini. Tak Lek Sin Swi Lek Hous yang menggerakkan tangan kirinya ke depan, ke arah pintu tenda. Angin pukulan menyambar dan pintu itu terbuka dengan sendirinya lah berkata sambil tertawa. Ketua Hoasan Pai kah yang datang? Harap masuk, pintu terbuka lebar-lebar. Semua orang memandang ke pintu yang terbuka. Cuaca di luar remang-remang karena pada malam itu hanya diterangi bintang-bintang. Dengan tenang berjalan lah kakek ketua Hoasan Pai, Lian Bu To Jin, masuk sambil bersandar pada tongkatnya. Di belakangnya bukan hanya Lin Sian Hwa yang mengikutinya, tetapi lengkap dengan Kuatin Siong, Tio Lanit, dan Kui Keng. Ternyata Hoasan Sia Eng sudah lengkap datang ke situ di belakang guru mereka. Bagaimana tiga orang murid Hoasan Pai itu dapat muncul di saat itu? Hal ini adalah suatu kebetulan belaka. Ketika Lim Sian Hwa dan kemudian Lian Bu To Jin melakukan pengejaran terhadap penculik Wahang dan Tio Bu E, berlari turun dari puncak, di tengah jalan Sian Hwa dapat disusul gurunya dan pada saat itulah munculnya Kuatin Siong, Tio Lanit, dan Kui Keng yang sedang menuju ke puncak. Tiga orang ini memang bersama datang untuk memenuhi janji dengan pihak Kun Lun Pai yang hendak datang di Hoasan. Dengan singkat mereka mendengar dari Sian Hwa bahwa Kuahang dan Tio Bu E telah diculik orang, maka cepat-cepat mereka beramai melakukan pengejaran. Demikianlah, sekarang Hoasan Sieng lengkap empat orang, mengiringkan guru mereka memasuki perkemahan barisan Mongol yang bermarkas di tempat itu. Melihat Sian Hwa, putra pangeran itu memandang penuh kasih sayang dan tersenyum sambil berkata, Nona Sian Hwa, alangkah gembira hatiku bahwa Kuah sudah sudi datang menjenguk tempat kediamanku. Mulut Sian Hwa sudah gatal-gatal hendak memaki, akan tetapi karena gurunya berada di situ pula, dia tidak berani membuka mulut mendahului suhunya, melainkan memandang dengan mata melotot penuh kemarahan. Ada pun Lian Bu Tojin ketika menyaksikan bahwa Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang berada di situ, segera berkata, Sian Tai, seruan pendeta, kiranya Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang yang menjadi agul-agul di sini. Tidak heran apabila manusia sesuai ini lalu berani bersikap kurang ajar dan tidak memandang macu kepada Hoasan Pai, setelah berkata demikian dia mendekat ke arah Hoasyo tinggi besar itu dan melanjutkan kata-katanya dengan suara yang berubah keren, Tai Lek Sin, kalau kau dan teman-temanmu benar hendak memusuhi Hoasan Pai, Akulah orangnya yang bertanggung jawab. Kenapa kau membiarkan saja manusia sesuai itu mengganggu dua orang cucu muridku? Tai Lek Sin tertawa bergelak. Hahaha, Lian Bu Tojin Tosu Tua Bangka. Pernahkah kau mendengar Tai Lek Sin manusia tiada guna seperti aku mengotorkan tangan mencampur dunia? Hanya karena penjahat-penjahat meraja lelah, pemberontak-pemberontak semacam Pek Lian Pai telah mengotori suasana dan mengganggu rakyat dan pemerintah, terpaksa Pim Cheng harus turun tangan. Hoasan Pai selamanya memiliki nama bersih, sayang sekali sekarang bersekongkol dengan Pek Lian Pai, terpaksa Pim Cheng tidak dapat menyalahkan Soe Kong Cu mengganggu cucu murid Hoasan Pai. Lian Bu Tojin merasa dadanya panas sekali, namun kakek ini masih dapat menyabarkan hati, suaranya tetap lemah-lembut ketika dia berkata, Bagus sekali sikapmu, Hoasiu. Sudah terang-terangan bahwa kau menjadi begunda pemerintah, hal itu bukanlah urusan Pim Chengu. Terserah siapa saja yang akan menjadi penjilat. Akan tetapi tuduhanmu bahwa Hoasan Pai bersekongkol dengan Pek Lian Pai, sungguh tak berdasar sama sekali. Selamanya Hoasan Pai tak pernah sudi bersekongkol dengan siapa saja, apalagi dengan Pek Lian Pai. Fitnah bohong tiba-tiba Sian Hwa tak dapat menahan kemarahannya lagi. Pek Lian Pai bahkan memusuhiku, membunuh ayahku. Sian Hwa, diamlah kau, Lian Bu Tojin mencela muridnya yang segera diam dengan muka merah. Pim Chengu tidak tahu urusannya, akan tetapi kalau hendak jelas biarlah Soe Kong Cu yang menerangkan. Hoasiu itu kembali menghadapi hidangan di atas meja, makan minum tanpa pedulikan lagi orang-orang lain yang berada di situ. Para tamu itu kini menghadapi Soe Kian Bi yang berdiri sambil tersenyum tenang. Tau Tiang, aku hanya membawa dua orang anak cucu muridmu main-main di tempat kami yang indah ini dan kalian pihak Hoasan Pai sudah menyerbu datang dan mengatakan aku jahat. Sebaliknya, Hoasan Pai bersekongkol dengan Pek Lian Pai para pemberontak itu, membunuh puluhan bahkan ratusan orang tentara pemerintah yang bertugas menjaga keamanan. Manakah yang lebih jahat dan keji? Orang Susu, tutup mulutmu yang busuk sebelum aku memaksa kau menutupnya tiba-tiba Tio Wan Iti yang terkenal berangasan membentak. Kami dari Hoasan Pai tak pernah bersekongkol dengan Pek Lian Pai. Soe Kian Bi memandang sambil tersenyum mengejek. Hem, untuk menutup mulutku kiranya tidak akan semudah kau membuka mulut, Sobat. Sekarang dengarlah lebih dulu. Banyak pasukan tentara pemerintah sudah terjebak dan tewas di kaki gunung Hoasan, di sekitar daerah yang dikuasai Hoasan Pai. Kalau bukan kalian orang-orang Hoasan Pai bersekongkol dengan Pek Lian Pai, mana dapat terjadi hal itu? Kau boleh mengoceh dan berkata apa saja, pokoknya kami tak pernah berhubungan dengan Pek Lian Pai. Pendeknya lekas kau bebaskan puteriku, kalau tidak, kata Tio Wan Iti yang merasa khawatir sekali atas nasib anaknya, Tio Boye. Eh, betul, bebaskan anak-anak kami jangan bersikap pengecut. Urusan boleh diurus, kalau perlu di ujung pedang, tapi jangan mengganggu anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa baru kali ini. Kuat Tinsyong berkata, suaranya tenang dan mantap, tetapi matanya penuh ancaman. Akan tetapi Lian Bu Tojin berpikir lain. Sekarang kakek ini mengerti bahwa orang sisau itu ternyata adalah seorang yang penting dalam pemerintah Mongol, maka amatlah tidak baik kalau Hoasan Pai tersangkut dalam urusan pemberontakan Pek Lian Pai. Andai kata Pek Lian Pai benar-benar merupakan perkumpulan patriotik yang bersih, tentu saja Hoasan Pai akan senang sekali menggabungkan diri. Akan tetapi pada waktu itu dia sendiri masih sanksi terhadap Pek Lian Pai yang seolah sedang memusuhi Hoasan Pai, maka kurang baik kalau Hoasan Pai dianggap bersekongkol dengan perkumpulan teratai putih itu. Lah kemudian melangkah maju, menghalangi kedua pihak yang sudah panas. Kalau terjadi pertempuran, agaknya pihaknya akan mengalami kerugian, pikir ketua Hoasan Pai ini. Dia sendiri mendapat lawan berat, yaitu Tai Lek Sin yang dia tahu tentu memiliki ilmu yang tak boleh dipandang ringan. Empat orang muridnya sungguh pun boleh diandalkan, akan tetapi bagaimana kalau mereka itu dikurung dan dikeroyok oleh ratusan orang tentara Mongol. Apalagi selain Soe Kiandi, empat orang komandan dan yang duduk di situ pun agaknya bukan orang-orang lemah. Tai Lek Sin, mengapa kau diam saja? Apakah sengaja kami dipancing datang hendak diajak bertanding? Ataukah berdamai? Apa maksud kalian memancing kami datang? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bicaralah dengan Soe Kong Chu, jawab Ho Siu itu sambil tertawa-tawa. Biarpun sungkan bicara dengan orang muda pesolek itu, terpaksa ketua Hoasan Pai menghadapinya. Saudara Soe, katakanlah terang-terangan apa yang tersembunyi di balik segala perbuatanmu ini. Sudah jelas bahwa kau menculik dua orang cucu muridku dengan maksud memancing kami datang. Nah, sekarang setelah kami datang, apa yang kau kehendaki? Soe Kiandi tetap tersenyum-senyum. Senang sekali bercakap-cakap dengan Totiang yang lebih sabar dan luas pandangan, katanya melirik ke arah Hoasan Siang yang marah-marah. Ucapan seorang ketua Hoasan Pai tentu saja kami dapat percaya penuh. Sesungguhnya bagaimanakah, Totiang, apakah tidak ada persekongkolan jahat antara Hoasan Pai dan Pek Lian Pai? Tidak ada sama sekali, jawab kakek itu mendengkol. Bagus, kalau begitu dugaan kami telah keliru dan dua orang anak itu tentu saja harus dibebaskan sekarang juga. Akan tetapi, kami tetap akan ragu-ragu apabila Totiang tidak menyatakan janji lebih dulu. Totiang berjanji dan kami melepaskan dua orang anak kecil itu dan, beres. Lian Butojin mengerutkan alisnya. Bukan main licinnya orang muda ini, pikirnya. Licin, berbahaya dan penuh tipu muslihat. Janji apa yang kau kehendaki dari Penco? Janji bahwa Hoasan Pai tidak akan bersekongkol dengan Pek Lian Pai untuk memusuhi pemerintah. Lian Butojin tersenyum. Baik. Penco berjanji bahwa Hoasan Pai tak akan bersekongkol dengan Pek Lian Pai untuk memusuhi pemerintah. So Kian Bi mengerutkan kening. Mengapa begini mudah ketua ini berjanji? Ia memutar otak dan tiba-tiba dia berkata lagi, dan berjanji bahwa Hoasan Pai tak akan memusuhi pemerintah. Orang muda si So, kenapa kau begini cerwet? Hoasan Pai telah berjanji menuruti permintaanmu, berjanji tidak akan bersekongkol dengan Pek Lian Pai untuk memusuhi pemerintah. Hanya setian dan habis. Kalau kau terlalu mendesak, Penco tak sudi berjanji lagi. Hi, So Kong Chu. Tosut tua ini sudah berjanji tak akan bersekongkol dengan Pek Lian Pai, bukankah itu sudah cukup? Hayo lekas keluarkan dua orang bocah perempuan itu, kata Tai Lek Sin dengan suara keras. Memang sesungguhnya inilah yang dikehendaki oleh para pimpinan Mongol. Mereka amat khawatir kalau-kalau Partai Persilatan Besar mengadakan kerjasama dengan Pek Lian Pai. Mereka berusaha sekuatnya untuk memisahkah partai-partai ini dari Pek Lian Pai supaya kedudukan Pek Lian Pai kurang kuat, malah kalau mungkin memecah-mecah para partai itu agar mereka saling serang sendiri. Kalau sekarang Ketua Hoa San Pai berjanji tak akan bersekongkol dengan Pek Lian Pai, hal ini sudah merupakan sebuah kemenangan bagi pemerintah. So Kian Bi bukan seorang bodoh, bukan maksud pemerintah untuk memusuhi setiap partai Persilatan, apalagi partai sebesar Hoa San Pai yang kuat. Seorang musuh saja, Pek Lian Pai sudah cukup memusingkan, jangan sampai ditambah musuh kedua. Lah harus mengorbankan perasaannya sendiri, biarpun dia ingin sekali kalau bisa menukar kedua orang tawanannya itu dengan nonasian HWA yang menggetarkan hatinya, atau setidaknya dia pun akan suka mendapatkan dua orang nona cilik itu untuk menghibur hatinya. Akan tetapi kepentingan tugasnya harus diadahulukan. Apalagi, kiranya bodoh sekali kalau main-main dengan Hoa San Pai. Sambil tertawa dia memberi perintah kepada seorang di antara para komandan pasukan. Bawalah dua orang nona cilik itu ke sini. Komandan itu pergi dengan cepat, masuk ke perkemahan belakang. Tak lama kemudian dia sudah kembali dengan muka pucat dan suaranya gugup. Selaka, Kongcu. Dua ekor burung itu sudah terbang. Sou Kian Di membanting-banting kaki. Apa kau bilang? Cepat tubuhnya berkelebat dan lari memburu ke tempat ditahannya dua orang anak itu. Yang lain, termasuk orang-orang Hoa San Pai, ikut pula mengejar ke belakang. Kemana kah perginya Kuahang dan Tlebuie? Eh, betulkah dua orang anak perempuan yang sudah ditotok tak berdaya dan dikurung dalam kamar tahanan itu dapat melarikan diri? Memang kenyataannya betul demikian. Akan tetapi tentu saja ada orang menolongnya. Penolong ini bukan lain adalah Beng San yang diam-diam terus mengikuti larinya Sou Kian Di sampai memasuki perkemahan pasukan Mongol. Menggunakan kecepatan dan keringanan tubuhnya, dilindungi pula oleh gelapnya malam, Beng San berhasil membobol pagar yang mengelilingi perkemahan tanpa dilihat oleh para penjaga. Berhasil pula mendengarkan pesan Sou Kian Di kepada para penjaga. Mendengar bahwa bagian belakang perkemahan itu tidak terjaga kuat, dia pun mendapat pikiran untuk menolong dua orang nona kecil itu melarikan diri melalui bagian belakang perkemahan. Dapat dibayangkan betapa herannya hati Kuahang dan Tlebuie ketika mereka berada di dalam kamar tanpa dapat bergerak itu, tiba-tiba mereka melihat munculnya Beng San. Anak ini memberi tanda agar supaya Kuahang dan Tlebuie jangan mengeluarkan suara. Alangkah lucunya. Tak usah dilarang sekalipun memang dua orang nona cilik itu tak dapat bersuara lagi. Lalu Beng San memberi isyarat supaya mereka ikut, akan tetapi bagaimana mereka bisa ikut kalau mereka tidak mampu bergerak. Melihat keadaan mereka, Beng San curigala sudah mempelajari secara teliti tentang jalan darah ini, dahulu diajar oleh Lotong So Wali. Karena keadaan mendesak, tanpa ragu-ragu, dia mendekati Kuahang dan meraba lehernya. Benar saja dugaannya, Kuahang telah terkena totokan yang luar biasa. Beng San mengeluh. Walaupun dia sudah mempelajari tentang jalan darah, namun dia sendiri belum bisa menotok, apalagi membebaskan. Ketika itu di luar kemah terdengar suara serdadu-serdadu tertawa. Beng San gugup dan tanpa berpikir panjang lagi dia lalu menangkap dua orang nona cilik itu dan memanggul tubuh mereka di atas undaknya, satu di kanan dan satu di kiri. Dengan beban ini dia menyelingap keluar melalui jalan belakang. Tanpa ia sadari sendiri, Beng San telah memiliki tenaga yang luar biasa sehingga memanggul dua orang anak perempuan itu seperti tidak terasa sama sekali olehnya, begitu ringan. Benar sekali seperti yang diperintahkan oleh Sou Kian Bi tadi, jalan belakang ini sama sekali tidak terjaga. Mula-mula Beng San merasa girang sekali dan juga heran mengapa serdadu-serdadu itu begitu bodoh. Akan tetapi baru saja dia lari sejauh satu li, dia kaget sekali karena di depannya terbentang rawa yang amat luas. Lah mencari jalan agar jangan melalui rawa, akan tetapi setelah berlari ke sana kemari, dia tidak dapat menemukan jalan yang lebih baik. Selain melalui rawa, dia terhadang oleh jurang yang tak mungkin dapat dilewati saking lebarnya, juga menghadapi dinding karang yang menjulang tinggi. Tanpa membawa beban pun belum tentu dia akan dapat mendaki dinding karang ini dengan selamat, apalagi memanggul kedua orang anak itu. Sungguh berbahaya. Selaka, pikir Beng San lah menjadi serba salah. Kembali tak mungkin, terus juga bagaimana? Akhirnya ia menjadi nekat. Hati-hati dia memasuki rawa yang gelap dan mengerikan itu, dengan airnya yang dalam serta bercampur tanah dan rumput. Hanya suara kata yang memenuhi rawa itu terdengar amat menyeramkan. Ia menjadi lega ketika kakinya menginjak tempat dangkal, hanya selutup dalamnya. Ia melangkah maju, hati-hati sekali karena dasar rawa itu penuh batu licin. Sampai sepuluh langkah lebih dia selamat karena tempat itu dangkal. Tiba-tiba dia tergelincir pada batu yang licin. Beng San cepat mengerahkan tenaga dan mengatur keseimbangan tubuh. Ia selamat tak sampai roboh, akan tetapi dua orang anak perempuan yang dia panggul menjadi basah dan kotor oleh lumpurlah berjalan terus, maju bermaksud menyeberangi rawa. Akan tetapi segera dia mendapat kenyataan kenapa para serdadu sengaja tidak menjaga tempat itu. Memang bukan main sukar dan berbahayanya jalan ini. Segera dia tiba di bagian air yang berlumpur dan air di tempat ini pun tidak sedangkal tadi, sudah mencapai pinggangnya. Sukar sekali untuk maju melalui lumpur yang ditumbungi rumput ini, apalagi di bawah hamat licinnya. Yang paling mengerikan adalah kalau memikirkan apa isi rawa-rawa itu, binatang mengerikan apa yang berada di bawah rumput dan di dalam lumpur itu. Akan tetapi Beng San tidak ingat akan ini semua, melainkan melangkah terus maju dengan tabah. Lepaskan aku. Aku bisa beralan sendiri. Tiba-tiba kuahang yang dipanggul di pundak kanannya bergerak dan berseru. Juga Tio Buwe di atas pundak kirinya mulai bergerak-gerak. Syukur kalian sudah bisa bergerak lagi, kata Beng San sambil menurunkan kuahang dari pundaknya. Akan tetapi karena tidak dapat bergerak dan tubuh kuahang masih lemas, ketika dia diturunkan berdiri di dalam air berlumpur, hampir saja ia terguling oboh kalau tidak cepat-cepat disambar pinggangnya oleh Beng San Tio Buwe juga minta turun dan diturunkan dengan hati-hati. Beng San, kau hendak membawa kami ke mana kuahang bertanya, suaranya agak marah. Tadi dengan jengkel dan mendongkol bukan main dia hanya dapat melihat tanpa berdaya betapa tubuhnya dirangkul dan dipanggul oleh bocah ini. Tentu saja ia sudah marah dan memaki-makinya kalau saja tidak sedang berada dalam keadaan seperti ini. Malah diam-diam ia merasa bersyukur bahwa Beng San datang untuk menolongnya. Mengapa bukan bibir gurunya atau kakek gurunya, atau setidaknya kenapa bukan Pui Lok dan Tio Ki? Pergi ke mana? Tentu saja pulang ke puncak Hoasan. Kalau saja kita dapat melewati rawa-rawa yang berbahaya ini. Hehe, hati-hati, nona Buwe. Tio Buwe tergelincir dan lenyap dari permukaan air. Ternyata ia telah menginjak bagian yang amat dalam sehingga tak dapat dicegah lagi ia tenggelam ke dalam air berlumpur itu. Celaka Beng San cepat menubruk maju dan dia pun kena injak tempat yang dalam itu sehingga dia pun lenyap dari permukaan air. Kua Hang menggigil ketakutan dan ingin dia menjerit-jerit kalau saja tidak teringat bahwa dia sedang melarikan diri dari muselah tidak berani. Sembarangan bergerak, takut jika mengalami nasib seperti Beng San dan Tio Buwe. Akan tetapi hatinya takut bukan main, gelisah melihat hilangnya dua orang teman itu tanpa dapat menolongnya sama sekali. Keadaan amat gelap dan Kua Hang sudah mulai menangis. Mendadak air di depannya bergerak dan muncullah kepala Beng San. Anak ini berenang ke tempat dangkal di dekat Kua Hang sambil menyarat Tio Buwe yang sudah bingsan. Cepat-cepat Kua Hang menyusuti muka Tio Buwe yang penuh lumpur itu. Setelah dipijat-pijat pundaknya dan digoyang-goyang, akhirnya Tio Buwe siuman kembali. Anak ini menangis dan berkata ketakutan. Bawa aku ke darat, bawa aku pulang, lah menangis ketakutan. Selama hidupnya, baru kali ini ia mengalami kejadian yang begini menakutkan. Siapa orangnya yang tidak takut kalau melihat sekelilingnya hanya air lumpur ditumbungi rumput, gelap pekat dan di sekeliling situ, tidak diketahui dengan pasti di mana terdapat lubang-lubang jebakan yang amat dalam? Lebih baik kalianku panggul seperti tadi. Biarlah aku yang mencari jalan keluar dari rawa ini, berkata bingsan setelah berhasil membersihkan lumpur dari mulut, hidung serta matanya. Saking takutnya dan mengharapkan pertolongan, Tio Buwe tanpa ragu-ragu lagi lalu merangkul bingsan sambil berkata, Tolonglah, bingsan, tolong keluarkan aku dari tempat neraka ini. Dia menurut saja ketika dipanggul oleh bingsan, tidak seperti tadi, sekarang disuruh duduk di atas pundak kirinya. Tio Buwe agak besar hatinya setelah duduk di pundak itu, duduk sambil merangkul kepala bingsan, masih menggigil ketakutan. Jangan khawatir, Nona Buwe. Memang aku datang untuk menolong kalian, kata bingsan, suaranya dibikin setenang mungkin, akan tetapi sebetulnya dia sendiri masih sangsi apakah dia akan berhasil menyeberangi rawa-rawa yang amat berbahaya ini. Nona Hong, kau pun sebaiknya duduklah di pundakku yang sebelah ini. Lah pikir, lebih baik dua Nona muda itu duduk di pundaknya agar jangan sampai tergelincir dan masuk ke dalam lubang dalam seperti yang dialami Tio Buwe tadi. Kalau terjadi demikian, amat berbahaya. Tadi secara kebetulan saja di dalam air keruh itu dia dapat menangkap tubuh Tio Buwe, kalau tidak, bukankah Nona Tio itu akan terancam bahaya maut? Apa tanda seru? Tidak sedih aku mentakkuah Hong yang sudah kumat lagi kegalakannya. Akan tetapi agaknya ia segera teringat bahwa bingsan berusaha menolongnya, maka segera disambungnya dengan suara yang tidak galak lagi, aku bisa jalan sendiri dan pula, memanggu Nchi Buwe seorang saja sudah berat, aku tidak mau memberatkan engkau lagi. Di dalam gelap bingsan tersenyumlah tidak marah karena memang dia sudah mulai mengenal watakkuah Hong, malah watak semua yang berada di puncak Hoasan. Biarpun kuah Hong tidak mau dipanggul, malah tidak mau digandeng tangannya, namun dia selalu siap menjaga dan melindungi gadis galak ini. Baiklah sesukamu, Nona Hong. Sekarang marilah kita maju lagi. Hati-hatilah, katanya sambil melangkah perlahan, merabah-rabah dengan ujung kakinya sebelum menginjak agar tidak terjeblos ke dalam lubang dalam. Tio Buwe masih menangis kecil di atas pundaknya sambil memeluk lehernya, amat ketakutan dan kedinginan karena ia tadi basah kuyuk dari kaki sampai kepala. Langit bersih dari awan. Bintang-bintang penuh bertaburan di langit biru, mendatangkan cahaya yang lumayan sehingga keadaan tidak segelap tadi. Ketiga orang anak itu dapat melihat ke depan, sungguh pun tidak amat jauh, akan tetapi cukuplah untuk mengurangi keseraman. Tiba-tiba kuah Hong mengeluh. Aduh kakiku, apa ini gatal-gatal. Lah mengangkat kaki kirinya ke atas sampai melewati permukaan air dan, dalam cuaca yang remang-remang itu kelihatan seekor lintah menempel pada betis kakinya, mengisap darahnya melalui kain celana yang tipis. Lintah itu gemuk bulat, agaknya sudah banyak juga darah kuah Hong diisapnya. Hii, apa itu? Hii, kuah Hong menggigil saking jijiknya dan ia menubruk Beng San, merangkul lehernya dengan ketakutan. Beng San sudah tahu apa adanya binatang itu. Tenanglah, nona Hong. Itu adalah lintah, binatang penghisap darah. Dia sudah penuh darah, kalau sudah kenyang akan terlepas sendiri. Hampir pingsan kuah Hong oleh kengerian dan kejujikan. Buanglah, cepat lepaskan dari betisku. Hii, kalau diambil secara paksa, kulit betismu akan terluka, nona. Biarkan sebentar. Tanpa ragu-ragu Beng San memegang kaki kuah Hong yang diangkat itu, melihat lintah dari dekat. Betul saja dugaannya, lintah itu segera melepaskan kaki kuah Hong karena sudah kekenyangan, jatuh ke dalam air dan lenyap. Meremang bulu tengkuk kuah Hong. Ia ketakutan sekali dan tanpa diminta lagi ia segera meloncat ke pundak Beng San, duduk di atas pundak kanan dan tangannya memegangi leher Beng San. Dan binatang celaka, binatang menjijikan, terkutuk, ia memaki-maki, akan tetapi ia masih menggigil ketakutan. Beng San merangkul kaki dua orang nona itu supaya tidak jatuh dari atas pundaknya, kemudian dia melangkah maju lagi. Setelah dua orang nona itu duduk di atas pundaknya, dia lebih lancar bergerak maju, tidak usah menjaga orang lain di sisinya seperti tadi. Air sekarang sudah mencapai dadanya. Celaka, pikir Beng San kalau air itu makin dalam, bagaimana? Tentu saja dia dapat berenang, akan tetapi bagaimana dengan dua orang nona ini? Dengan berenang sukar kiranya membawa mereka itu. Ia memutar-mutar otaknya mencari akal untuk menghadapi kemungkinan ini. Begini saja, pikirnya, untuk sementara ku tinggalkan dulu mereka di tempat yang tidak dalam, lalu aku berenang melalui tempat dalam mencari tempat berpijak lainnya yang dangkal. Kemudian ku bawa mereka seorang demi seorang menyeberangi ke tempat itu. Lalu pergi mencari lagi. Ku kira dengan demikian akhirnya kita akan sampai juga keseberang. La berbesar hati dan melanjutkan langkahnya hati-hati agar jangan sampai tergelincir ke dalam lubang dalam. Hang Ji-yi-yi-yi. Bewe-yi-yi-yi-yi. Suara panggilan ini terdengar keras, bergemas sampai ke tengah rawa. Ayah memanggil ku seru kuahong gembira. Itu suara ayahku Tio Bwe juga berseru. Hang Ji. Bwe-yi-yi. Kembalilah ke sini, ayah kalian menanti di sini terdengar suara sian HWA yang tinggi nyaring Ah, semua orang sudah menyusul di sana Beng San, hayo kita kembali saja Ayah dan bibi sudah di sana, kita sudah aman sekarang, kuahang mendesak Betul, hayo antar aku ke sana, Beng San ayah menanti di sana, kata pula Tio Buwe dengan gembira Hilanglah kekhawatiran dan ketakutan dua orang anak perempuan itu setelah mereka mendengar suara ayah mereka Beng San ragu-ragu, tapi, apakah tidak lebih baik terus saja mendahului dan menanti di rumah? Jalan kembali lebih jauh Eh, haha, kau berani membantah? Kalau tidak mau antar, biar aku jalan sendiri kuahang merosot turun dari atas pundak Beng San, juga Tio Buwe Eh, dua orang anak ini mendadak timbul keberaniannya Terima kasih, Terima kasih.